Pores Kerinci menggelar bayangkara Today on Eurocross yang dimulai start di lapangan merdeka kota Sungai Penuh. Dalam ajang ini diikuti 1.100 peserta dari berbagai provinsi dan peserta dari luar negeri. Pores Kerinci AKB Pedwi Mulyanto mengatakan, sengaja dilaksanakan bayangkara Today Cross ini untuk memperkenalkan wisata yang ada di kota Sungai Penuh dan Kaupaten Kerinci. Jalur yang akan dilewati para pengendaraan nantinya adalah jalur yang terdapat tempat wisatanya. Ajang Lomba Motorcross ini dibagi menjadi 4 zona wilayah diantaranya, daerah Kayu Aru, daerah Danau Kerinci, daerah Jalur Puncak dan Jalur Wisata lainnya. Dan dibagi juga beberapa kelas, ada kelas privat dan kelas reguler. Sementara Bupati Kerinci Adi Rozal menyambut baik kegiatan ini karena akan berpengaruh kepada promosi wisata yang ada di Kaupaten Kerinci. Mengingat, para peserta banyak berasal dari luar daerah Kaupaten Kerinci. Pemerintah Kerinci akan memberikan support dan harapan akan terus berlanjut ke depannya. Pemerintah Kerinci Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri menunturkan, kegiatan ini akan berdampak bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan mengenal wisata Sungai Penuh kepada masyarakat luar. Meski tempat wisata banyak di Kaupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh ikut merasakan dampaknya juga, mengingat Kota Sungai Penuh menjadi persinggaan para wisatawan. Sehingga kedua daerah ini tidak terpisahkan, hanya birokasi saja yang terpisah. Ini bagi pemerintah Sungai Penuh sangat luar biasa dilaksanakan oleh Pabuka Forest, karena pertama merupakan partisipasi pihak forest, memperkenalkan daerah ini sebagai daerah tubuhan wisata. Bagi Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, itu yang pertama. Alhamdulillah banyak orang datang dari luar negeri, dari Italia, dari Malaysia, bahkan di sebuah provinsi, itu luar biasa bagi kita sebenarnya dampaknya. Dan dengan cara seperti ini memperkenalkan destinasi-destinasi yang kita miliki, baik di Sungai Penuh, apalagi di Kabupaten Kerinci. Dari Jambi, Bini Subarja Triberata TV, Salam Triberata.